Annual International Conference on Islamic Studies atau ICIS ke-23 resmi digelar di kota Semarang, Jawa Tengah. Dari kegiatan Annual International Conference on Islamic Studies ini akan membahas sejumlah isu. Salah satunya membahas dan juga merumuskan solusi atas konflik di Gaza dari berbagai perspektif. Bungkus! Annual International Conference on Islamic Studies atau ICIS ke-23 akan mengangkat beberapa pembahasan yang akan dirumuskan, termasuk mengatasi konflik tak berkesudahan di Israel dan Palestina. Di forum ICIS 2024, sejumlah panelnya akan membahas dan merumuskan solusi atas konflik di Gaza dari berbagai perspektif. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Muhammad Ali Ramdhani mendorong ICIS dapat menghasilkan kesepakatan bersama untuk mengatasi permasalahan kemanusiaan global. Menurutnya ICIS bukan hanya sebagai forum akademik yang eksklusif dan teoritik, tetapi sebagai forum akademik yang sekaligus memberikan tawaran solusi berbagai krisis global. Kita lakukan pada hari ini merupakan rangkaian dari ICIS. ICIS itu adalah Annual International Conference on Islamic Studies. Dia merupakan sebuah konferensi yang dilakukan secara berkala setiap tahun sekali dan hari ini adalah perhelatan ke-23. Forum-forum di dalam ICIS ini adalah sebuah konferensi yang mengumpulkan para sekolah, para cendekiawan untuk membahas tentang berbagai dinamika mutahir, dinamika kontemporer, tentang nilai penting agama di dalam membangun peradaban. Karena kita selalu berkeyakinan bahwa peradaban itu hanya dapat berjalan baik apabila dibingkai oleh norma-norma yang salah satunya bersumber dari nilai-nilai keagamaan. Itu akan membahas tentang berbagai dinamika kekinian, terutama eskalasi-eskalasi humanis ya. Sebagaimana yang kita makhumi bersama bahwa pada hari ini terjadi sebuah tragedi-tragedi di Ukraina, di Palestine, dan bagaimana agama hadir menjadi penengah dari semua konflik untuk memunculkan sebuah nilai-nilai penuh dengan cinta kasihan. Perhelatan ICIS 2024 dilaksanakan dalam empat rangkaian. Pada rangkaian itu salah satunya akan dibuat Semarang Charter untuk diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan nantinya untuk disuarakan secara global di PBB. Berbagai tokoh agama dan adat dari berbagai daerah yang terjadi konflik akan hadir dan berdiskusi untuk menggali perspektif Amic Insider tentang bagaimana konflik itu terjadi dan kemungkinan penyelesaiannya. Forum ini sekaligus untuk menggali praktik baik bagaimana agama memiliki peran nyata dan mengwujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan umat manusia. Adapun ICIS 2024 akan berlangsung selama empat hari pada 1 hingga 4 Februari 2024. Tim TV Mu memberitakan